Ya, ini ada cerita tentang kisah Yaakub di mana terjadi pergulatan antara Allah dengan Yaakub di sungai Yabok dalam konteks di mana Yaakub hendak menghadap kembali atau bertemu dengan kakaknya Esau yang telah dia tipu atau dia hianati. Ya, saudara bisa baca sendiri kisahnya dalam kejadian pasal yang ke-32. Ya, nah pergumulan itu pergulatan itu. Nah, saudara harus tahu juga bahwa kita seringkali menggunakan istilah itu saya berada dalam pergumulan. Bergumul itu sama dengan bergulat itu. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad ibadah dalam usaha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Muallaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, suatu ketika ada seorang jemaat dari pendeta Esrasoru bertanya kepada pendeta Esrasoru. Kenapa Allah, Tuhannya orang Kristen yang tertulis di dalam Bible kalah bergulat dengan Yaakob? Kita nanti akan simak bagaimanakah penjelasan dan jawaban dari pendeta Esrasoru mengenai Tuhannya yang kalah bergulat dengan Yaakob. Dan selanjutnya terpantau update Muallaf terbaru, Alhamdulillah hirobil alamin, Paulus masuk Islam. Bertanya, kenapa Allah kalah bergulat dengan Yaakob? Tuhan Yesus memberkati untuk jawaban Bapak Esra. Ya ini ada cerita tentang kisah Yaakob, di mana terjadi perdulatan antara Allah dengan Yaakob di sungai Yabok. Dalam konteks di mana Yaakob hendak menghadap kembali atau bertemu dengan kakaknya Esau yang telah dia tipu atau dia hianati. Ya, saudara bisa baca sendiri kisahnya dalam kejadian pasal yang ke-32. Ya, nah pergumulan itu pergulatan itu. Nah, saudara harus tahu juga bahwa kita seringkali menggunakan istri itu saya berada dalam pergumulan. Bergumul itu sama dengan bergulat itu. Ya, saya dalam pergumulan yang berat. Kan gitu kan? Nah, bergumul itu sama dengan bergulat. Karena waktu saudara bilang saya sedang berada dalam pergumulan yang berat. Saudara sedang bergulat dengan siapa? Uh, saya sedang bergumul dengan Tuhan. Berarti saya sedang bergulat dengan Tuhan. Ya kan? Nah, tetapi kita juga harus melihat bahwa di dalam Alkitab juga kadang-kadang ada suatu perumpamaan yang diperagahkan. Ya, itu banyak terjadi. Ada suatu makna tertentu yang mau disampaikan, tetapi melalui sebuah perumpamaan yang diperagahkan. Perumpamaan itu ada dua macam. Pertama itu namanya spoken parable. Yaitu perumpamaan yang diucapkan. Dan itu banyak terjadi dalam cerita-cerita injil di mana Tuhan Yesus berikan perumpamaan. Anak yang hilang, domba yang hilang, dirham yang hilang. Tetapi ada perumpamaan yang diperagahkan. Contohnya, Tuhan Yesus mengutuk pohon arah. Kalau Tuhan Yesus mengutuk pohon arah karena pohon arah tidak berbuah. Nah, ngapain Tuhan Yesus mengutuk pohon arah? Oh, memang bukan musim berbuah kok. Lagian, apa salahnya pohon arah? Pohon arah itu bukan makhluk berpribadi yang bisa dituntut pertanggung jawaban. Yang bisa dituntut pertanggung jawaban itu hanya pribadi. Dan pribadi itu hanya ala, malaikat, iblis, manusia. Kita tidak bisa, dan itu dalam tanda petik, makhluk bermoral. Hanya makhluk bermoral yang bisa dituntut pertanggung jawaban. Sedangkan pohon arah itu bukan suatu makhluk bermoral yang bisa dituntut pertanggung jawaban dari dia. Jadi adalah aneh kalau Yesus menuntut ada harus ada buah dan tidak ada buah lalu dikutuk. Nah, itu banyak orang salah paham dengan apa yang terjadi. Tapi sebenarnya, tindakan Yesus mengutuk pohon arah itu adalah suatu tindakan simbolis atau perumpamaan yang diperagakan. Maksudnya begini, bahwa, hey Israel, kalian tuh modelnya sama seperti pohon arah ini. Kalian tuh berdaun lebat. Kehidupan agama kalian begitu hebat kelihatannya seperti pohon arah yang berdaun lebat. Tapi ketika dicari buahnya, gak ada. Buah-buah kehidupannya, perbuatan-perbuatannya, perbuatan baginya gak ada. Tapi hidup agamanya hebat sekali. Nah, karena itulah, seperti aku mengutuk pohon arah ini. Demikianlah, kamu Israel akan dikutuk kalau hidup keagamaanmu tidak menghasilkan buah-buah pertobatan dalam hidup pohon. Jadi, ada pesan yang mau disampaikan melalui perumpamaan yang diperagakan itu. Nah, teman-teman, setelah kita mendengar jawaban dari pendeta Esra Soru atas pertanyaan jemaatnya yang bertanya kepada pendeta Esra Soru. Kenapa Allah yang menetapini Tuhan di dalam Bible tertulis kalah bergulat dengan Yaakob? Tetapi, ya seperti itulah jawaban dari pendeta Esra Soru. Pertanyaan dengan kalimat kenapa itu harusnya dijawab dengan karena... Dan seperti itu kan. Tetapi di sini, poin yang kita tangkap, di situ pendeta Esra Soru hanya bermain-main kata-kata. Dan lalu dia mengatakan itu adalah kiasan. Itu adalah perumpamaan. Dikatakan bergulat sama dengan bergumul. Ketika pendeta Esra Soru mengalami pergumulan dengan Tuhan. Nah, di situlah pendeta Esra Soru mengatakan bahwa dia bergulat dengan Tuhan. Ya, lalu melebar kemana-mana sampai mengutuk pohon arah juga. Tetapi, poin dari pertanyaan jemaat wanita tersebut. Kenapa Allah Tuhan di dalam Bible itu kalah bergulat dengan Yaakob? Tidak kita temukan jawaban dari pendeta Esra Soru. Yang justru hanya ngelantur, ngalor, ngidul. Hanya bermain kata-kata. Teman-teman, pernahkah kalian membaca legenda atau cerita di dalam Bible tentang bagaimana sosok tanda kutip Tuhan bisa kalah bergulat melawan manusia? Ah, ngarang. Bercanda ya. Mungkin kalian akan menjawab seperti itu. Tidak kok, serius. Saya tidak bercanda. Nah, legenda itu atau cerita itu ada tertulis di dalam Bible atau kitab yang dianggap suci kepunyaan orang Kristen dan Katolik. Semua yang punya Bible, silakan dibuka dan dipaca sendiri. Di situ dituliskan bahwa Tuhan kalah berkelahi. Kejadian 32 nomor 24, Lalu tinggallah Yaakob seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai Fajar menyingsing. Kejadian 32 nomor 25, Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yaakob. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Kejadian 32 nomor 26, Lalu kata orang itu, Biarkanlah aku pergi, karena Fajar telah menyingsing. Sahut Yaakob, Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Keluaran 32 nomor 27, Bertanyalah orang itu kepadanya, Siapakah namamu? Sahutnya Yaakob. Kejadian 32 nomor 28, Lalu kata orang itu, Namamu tidak akan disebutkan lagi Yaakob, Tetapi Israel, Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, Dan engkau menang. Engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, Dan engkau menang. Nah, Lihatlah teman-teman hasil perkelahian, Hasil pergumulan, Hasil pergulatan, Yaakob sebagai pemenang, Yaakob sebagai pemenang gulat. Tuhan Bapak kalah berkelahi melawan Yaakob. Nah, Cerita seperti ini, Apakah maksud daripada ayat tersebut di dalam Bible? Kenapa bisa-bisanya Tuhan kalah bergulat melawan manusia? Yang notabene katanya manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan kok bisa dikalahkan? Yang namanya Tuhan itu pasti maha kuat. Tuhan itu pasti maha hebat. Sehingga Tuhan tidak mungkin terkalahkan. Semua orang yang mempunyai logika sehat pasti akan setuju. Jika sosok Bapak atau Tuhan di dalam Kristen, Seperti yang tertulis di dalam Bible tadi, Kalah bergulat melawan manusia. Nah, Cerita seperti itu yang tertulis di dalam kitab suci mereka, Apakah masih pantas untuk diimani? Mari kita renungkan dalam-dalam. Jangan cuma imani saja. Nanti juga sama kita bisa lihat di dalam kitab Hosea. Hosea disuruh untuk mengawini perempuan Sundal. Untuk melahirkan anak-anak Sundal. Setelah itu diambil sudah jadi istri. Eh, pergi lagi, melacur lagi. Tapi Hosea disuruh ambil lagi. Itu sungguh-sungguh terjadi. Pertanyaan dari jemaat kepada pendeta Esra Soru, Kenapa Allah Tuhannya orang Kristen kalah bergulat melawan Yaakob? Tetapi penjelasan dan penjabaran dari pendeta Esra Soru semakin ngelantur tidak tentu arah. Yang tadi dia melebar kepada Yesus mengutuk pohon arah. Dan sekarang melebar kepada perintah di dalam Bibel untuk bersundal. Ajaran bersundal di dalam Bibel. Dengan semakin maraknya obat kuatnya yang diciptakan oleh manusia, maka segeralah mengamalkan ayat-ayat Bibel untuk bersundal. Sebab menurut Bibel, berzina dan bersundal itu adalah perintah. Nisaya, Tuhan tidak akan menghukumu. Hosea 4 nomor 14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Nah, teman-teman, Bibel juga menyarankan kawinilah perempuan sundal, ciptakanlah keturunan sundal. Hosea 1 nomor 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Nah, itulah ya semakin dijelaskan, semakin melebar, semakin dijelaskan, semakin pendeta itu membuat para jemaatnya kebingungan. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan momen bersyahadat Alhamdulillahirrobbilalamin Update mu'alaf terbaru kali ini Paulus masuk Islam Paul yang notabene adalah anggota band dari grup band Padi bersyahadat beberapa hari yang lalu Alhamdulillahirrobbilalamin Hari ini saya datang ke acara sahabat saya Paul ini Alhamdulillah ini baru pertama kali seumur hidup saya juga diminta untuk jadi saksi sahabat saya mau lock-in Insya Allah Semoga istiqomah dan tambah berkah hidupnya Amin Amin Semoga selalu seri yang ini dengan keteguan hati sendiri tanpa ada paksaan dan dorongan dari pihak manapun Allah telah memberikan sehaya lur di Paul Bupa Paul sehingga meyakini bahwa hari ini sore ini pada tanggal 27 Juli Yang bertentangan yang di bawah ini saya Pertama, Perian Pian Yadis S, Pak Anda lahir Jakarta 21, Juni 2021, kerja dengan swasta, alamat jalan pendidikan 2N26, di Jantung, 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 Jakarta Timur. Pada hari ini, Sabtu tanggal 27 Juli tahun 2024, tertorong dengan keinsyapan, sadaran, dan keyakinan sebagai bangsa yang bertuhan dan telah dewasa dihadapan para saksi yang turut mendatangani di bawah ini, mencapkan dengan sebenarnya bahwa saya telah keluar dari agama atau kainan-kainan katolik dan masuk agama Islam. Asyadu anna ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan rasulullah Saya tersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya tersaksi bahwa Nabi Muhammad ibadah al-Husat Allah Alhamdulillah hirobbil alamin Paulus masuk Islam teman-teman ya Selamat datang kita ucapkan kepada saudara Paul Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam Dan beliau masuk Islam tanpa paksaan Dan kita ucapkan juga doa yang terbaik untuk saudara baru kita Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam Semakin semangat belajar tentang agama Islam Dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam Terima kasih sahabat mudah-mudahan bermanfaat Jazakumullah khairan khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sahabat mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih sahabat mudah-mudahan bermanfaat